Jadi ada sebuah ekspedisi kapal selam turis yang dilakukan itu kebangkai kapal Titanic ya Mereka menaikin kapal Ocean Gate ini Penumpangnya ada 4 orang karena kapalnya juga kecil dan ada seorang miliarder itu di dalamnya jadi penumpang Yang mana mungkin karena dia belum puas ya nonton film Titanic dan juga membaca buku-buku tentang hal itu dia malah pengen lihat langsung Dan ya kapal selam mereka dikatakan memiliki fitur canggih yang akan bisa mendeteksi masalah Dan pokoknya udah mereka rasa mereka udah siap lah Tapi ya sungguh ironi ya kan Dulu kapal selam Titanic juga dikatakan itu gak akan tenggelam ya Istilahnya mereka terlalu sombong dengan kapal itu dan akhirnya mereka tenggelam Sementara ini turis juga mengalami kejadian yang sama gitu Kapal selam yang disangka aman gitu mereka selamin itu ke bawah kapal Titanic itu dan akhirnya mereka hilang kontak ya Jadi semenjak tanggal 19 Juni kemarin itu udah dicariin mereka di dalam laut sana dan juga dicari sama pesawat tapi belum ada nampak ngambang ya Ya kalau udah kayak gini sih sulit menyebutkan kalau mereka mungkin selamat ya yang di kapal selam itu Tapi ya itulah ekspedisi yang mereka lakukan ya kan karena mereka terlalu penasaran untuk melihat langsung kapal Titanic Dengan bermodalkan kapal selam kecil aja mereka beranikan diri untuk masuk nyelam ke dalam gitu Ya salah satu selera nyentrik dari miliarder lah ya Wisatanya ke dalam itu ke dalam laut ya kan naik kapal selam dan akhirnya justru menjadi bencana buat diri mereka lah gitu Dan ya kita hanya berharap Seenggaknya walaupun mereka udah gak selamat gitu paling gak sisanya masih bisa ditemukan ya kan Apa yang tersisa dari kapal selam mereka Karena sampai saat ini itu belum ada ditemukan gitu Jadi ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Dan gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya